Yang pemirsa, dalam waktu dekat, DPRD Provinsi Jambi akan langsung penyusun kegiatan, terutama pendetapan pimpinan Dewan Definitif, fraksi, serta seluruh alat kelengkapan Dewan. Sebanyak 55 anggota DPRD Provinsi Jambi, Masa Jabata 2024 hingga 2029, resmi dilantik Senin 9 September lalu. Di mana pimpinan sementara, yaitu M. Hafiz, lagu ketua DPRD, dan Maslan, wakil ketua DPRD sementara. Usai dilantik, sebuah anggota DPRD Provinsi Jambi mulai memasuki masa tugas laku wakil rakyat dan berjanji akan melaksanakan tugas tegan baik. Untuk itu, di dalam waktu dekat ini, Dewan akan langsung melaksanakan beberapa kegiatan yang sangat mendesak, di antaranya penyusunan peraturan tata tertib, pembentukan susudan fraksi dan menentukan susudan pimpinan definitif, serta susudan alat kelengkapan Dewan AKD di Provinsi Jambi. Hafiz berharap DPRD Provinsi Jambi, Masa Jabata 2024 hingga 2029, dapat melanjutkan dan dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan sama. DPRD Provinsi Jambi, Masa Jabata 2024 hingga 2029 katanya, akan berusaha menampilkan kinerja terbaik dan profesional. Setiap Dewan dituntut kesiapan. Sampaikan kami hari ini pimpinan sementara itu tugas warga bahwa hanya menyiapkan susunan praksi dan juga nanti usulan-usulan untuk pimpinan definitif. Itu di dalam tata tertib. Ya PRPRD yang di Jambi terampai hari ini kan masih banyak yang belum terselesaikan gitu. Ya, itu nanti tunggu kita sudah susunan agar dia selesai. Sampai kapan kira-kira apa penyukupan penyukupan Dewan AKD semua? Kapan kira-kira selesai gitu? Ya, harapan kita semuanya dapat selesai dengan cepat ya. Karena juga menunggu nanti kita akan menuruti parpol yang hari ini menjadi pemenang untuk pimpinan. Kita akan menuruti harapannya kalau parpol tersebut segera memiliki keselanangan dan segera politik, maka dalam waktu isikan saya rasa sudah bisa. Hafez juga meminta semua pihak untuk mengingatkan sebuah anggota DPRD Provinsi Jambi terkait potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.